Tantangin saya, saya gak tau apapun saya kenal sama Jokergana sebuah ajang enggak kok. Siapa Jokergana saya juga gak tau. Ketika saya datang, ya tiba-tiba banyak alasannya ya, ada santrik ini, santrik itu, ya seperti yang menjolak kedatangan saya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam pesaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-teman ku yang ada di negeri jiran, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salam untuk teman-teman ku yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun, kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi si Joker Ganas dengan Gus Samsudin Jadab. Tadi malam saya sempat melihat sebuah video dari channel Joker Ganas. Dia tiba di padepokan Gus Samsudin Jadab. Kemudian, dia tidak bertemu dengan Gus Samsudin. Dia hanya bertanya-tanya, hanya wawancara dengan murid-muridnya Samsudin dalam video tersebut. Apakah Samsudin ada di tempat? Mungkin ada. Ya, mungkin. Namun, mereka tidak bertemu. Nah, kedatangan Joker Ganas di situ seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Ingin meminta sebuah jawaban dari Samsudin terkait adik sepupunya. Masalah pribadi sebenarnya. Kemudian, di dalam video tersebut, adik sepupu Joker Ganas mengatakan bahwa dia ingin meminta doa kepada Samsudin, kepada Abah Samsudin, kepada Gus Samsudin Jadab. Biar usahanya lancar. Kemudian, dikasih sebuah benda, yaitu tasbih. Yang harganya sangat fantastis sekali ya. Tasbihnya seharga 50 juta. Kemudian, dikasih cincin dengan harga 150 juta. Kata adik sepupu Joker Ganas di dalam video tersebut. Makanya, dari segi itu, Joker Ganas ingin bertemu dengan Gus Samsudin Jadab. Ingin memastikan sebuah kebenaran. Ingin meminta jawaban dari Gus Samsudin Jadab. Apakah itu benar? Oke, teman-teman. Kita tonton dulu videonya. Bagaimana ceritanya adik sepupu Joker Ganas awal mulanya. Jangan di-skip ini videonya. Ya, saya akan datang ke sini kan karena ada sedikit masalah lah gitu kan. Yang tidak bisa saya terima gitu. Karena dengan Gus Samsudin sendiri, saya sebenarnya tidak kenal gitu kan. Tapi lantaran ada masalah dengan adik sepupu saya. Katanya jual, apa tuh? Coba jelasin kamu. Dulu saya waktu kesini nih, waktu nasipan depokan yang disana. Saya dulu kesini beli ini, apa namanya? Mau meminta doanya gitu kan awalnya. Meminta doa awalnya. Biar usaha saya, jalan depannya lancar gitu. Eh malah kesini, malah ditawarin. Ditawarin apa benda apa kemarin ditawarin. Ditawarin benda. Bentuknya apa itu? Tasbe. Kayak semacam tasbe. Semacam tasbe. Terus, sawarannya berapa kemarin? Kemarin, waktu dua tahun yang kebelakang kan, yang tasbe itu harganya 50 juta. 50 juta. Itu apa satu lagi? Satu lagi sama batu. Batu cincin. Itu sekitar harga, apa berapa ya lah? 150 juta. Oh, jadi seperti itu. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana perkataan adik sepupu Jokerganas di dalam video tersebut. Dia mau minta doa. Katanya, biar usahanya lancar. Namun dikasih benda, yaitu tasbih. Harga 50 juta. Kemudian dikasih cincin. Ya, seharga 150 juta. Wow, sangat luar biasa sekali harganya ya. Jadi seperti itu. Bukan saya yang mengatakan. Tapi adik sepupu Jokerganas yang mengatakan di dalam video tersebut. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, kemarin-kemarin kan si Jokerganas ditantang oleh Gus Samsudin Jadap. Suruh bawa golok, samurai, adu bacok, datangi pada epokan. Nah, dari Jakarta, Jokerganas meluncur ke Bitar, ke tempat Samsudin. Namun mereka tidak ketemu. Ya, si Jokerganas hanya bertemu dengan murid-muridnya Samsudin. Ya, mungkin panik nanti. Tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa memberikan sebuah penjelasan. Kalau memang itu benar. Seperti apa yang dikatakan oleh adik sepupu si Jokerganas. Oke lah teman-teman. Jadi seperti itu. Sebenarnya si Jokerganas ini tidak kenal sama Samsudin. Namun, dia pengagum Samsudin. Artinya dia kagum sama Samsudin. Eh, tiba-tiba ada masalah pribadi dengan keluarga si Jokerganas. Yaitu Samsudin. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Masalah pribadi. Jokerganas tidak menantang, saudaraku. Jadi buat pendukung Samsudin. Yang mengatakan bahwa Jokerganas ingin pansos. Ya, tidak seperti dulu lagi ini itu dan segala macam. Tidak seperti itu. Jokerganas hanya ingin meminta jawaban. Ataupun penjelasan. Kepada Gus Samsudin Jadab. Ya. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya tidak mendukung Jokerganas. Tidak mendukung Gus Samsudin. Saya pun tidak kenal mereka. Saya hanya melihat mereka. Melihat sepak terjang maksudnya dari Youtube. Ya. Saya dekati orang-orang terdekat Samsudin. Baru saya bahas Samsudin. Saya pelajari video dia. Saya bedah satu persatu. Dari udung sampai ke akar. Baru saya bahas. Biar tidak menimbulkan asumsi yang tidak baik. Ataupun fitnah. Ya. Masalah pengobatan Samsudin. Dari pemindahan penyakit. Dari manusia ke media kelapa. Pertunjukan keris petir. Itu sudah pernah saya bahas semua. Ya. Sebenarnya saya tidak mau lagi membahas Samsudin. Sudah dua tahun lebih saya bahas dia. Biar orang lain yang membahas. Ganti giliran. Jadi seperti itu. Oke teman-teman. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaklumi. Mohon diralat. Mohon dimaafkan. Ya. Saya bukan orang iri. Bukan orang dengki. Apalagi jumawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.